Hai YouTube friends, welcome back to my channel My name is Nadia Akila Aku baru aja bikin makeup look ini Tutorialnya harusnya udah di upload sebelum video yang ini Jadi kalau kalian belum nonton Dan pengen tau gimana cara yang aku bikin look ini Aku bakal taruh linknya di description box di bawah Atau di atas sini Nah, untuk video kali ini Aku mau bikin Favorite red lip Product Karena ada lip tint, ada lipstick, ada lip cream juga Pertama, lip tint Ini tuh salah satu yang paling baru Di koleksi aku, ini adalah I Meme Mystery Flesh Tint Dia ini nomor 002 Dia tuh tint tapi finishnya Agak glossy gitu Ini kalau dipake sheer, ini kalau di build Warnanya tuh merah, seger Yang warm gitu undertone-nya Bener-bener bikin Muka seger banget, terutama kalau kulit kalian Kuning langsat kayak aku atau yang undertone-nya Hangat, ini adalah warna merah Tercerah yang aku bisa pake Yang aku nyaman pake, karena kalau lebih Ngejreng lagi atau lebih cerah lagi Lebih seger lagi Itu bakal too much buat aku Ini kayak batasannya gitu Dia tuh bentuknya agak kayak sendok gitu Kayak sekop gitu Aku gak ngerti gimana cara ngejelasinnya Tapi jadinya produknya itu terkumpul di bagian ujung banget gitu loh Kayak semuanya tuh ada di ujung sini Jadi gampang banget pas mau di apply Apalagi karena dia ujungnya lancip ya Next ada YSL Tattooage Couture Matte Stain Jadi dia ada stain-nya juga Lip tint lah ya Tapi teksturnya itu lebih Kentel sedikit dibandingkan lip tint biasanya Jadi gak yang cair gitu loh Kalau yang I mean tadi teksturnya itu lebih ke gel Dia juga ringan banget di bibir Agak sedikit bikin kering menurut aku Cuman gak sekering kalau kalian pakai lip tint yang cair Biasanya semakin cair lip tint itu semakin dia bikin kering di bibir Ini kalau kalian pakai sheer Ini kalau kalian build warnanya Ini belum 100% kering sih Tapi udah keliatan kan kalau dia tuh gak glossy kayak yang I mean tadi Tapi gak bener-bener matte 100% kayak liquid lipstick juga Yang unik dari YSL Tattooage ini adalah aplikatornya Dia tuh slanted gitu loh Apa sih namanya? Miring Ya Miring gitu jadi gampang banget buat di apply Kalau kalian mau bikin sesuai garis bibir Juga gampang banget Kategori selanjutnya adalah lipstick yang padat Yang bener-bener bentuknya stick gitu ya Pertama kita ada YSL lagi Tapi aku lupa ini YSL apa namanya? The Slim Lipstick Nah ini pertama packagingnya keren banget Sexy somehow ya Dengan warna gold dan hitamnya modern juga Pokoknya aku berasa keren aja kalau ngeluarin ini dari tas Nah dia itu bentuknya kayak kotak Karena dia ujung-ujungnya tuh sebenernya lumayan punya sisi-sisi ya Jadi bisa juga sih dibikin garis bibir gitu loh pakai ini Cuman gak biasa aja jadi kayak harus ngaca gitu kalau pakai lipstick Apalagi ini warnanya merah ya kan Ini yang shade 21 Nah ini juga tipe warna merah yang lebih cerah Tapi dia undertone-nya itu lebih ke cool tone Neutral to cool Mungkin karena dia lebih cool atau natural itu ya Jadi lebih kalem warnanya Karena biasanya warna-warna cool, warna-warna dingin itu lebih kalem kan Memang kalau warna hangat biasanya lebih cerah gitu loh keliatannya Dia ini matte lipstick, finishnya matte Tapi gak bikin kering Nyaman banget dipakai juga Gak terasa berat juga Kalau ketahanan ya lipstick kayak gini biasanya gak tahan-tahan banget kan Kalau makan ya harus di touch up Ini adalah Pride Stride dari Runa Beauty Warnanya itu sebenernya aku gak tau sih ini bisa dibilang merah atau enggak ya Karena dia lebih ke agak sedikit bata gitu Ada coklat orange batanya Warna-warna merah yang mirip, yang kalem Itu tuh cantik banget Tetep terasa fierce dan sexy-nya gitu ya Cuman gak semenonjol itu gitu loh Dia ini finishnya juga matte Gak bikin kering juga Cuma dia lebih berasa pake lipstick gitu loh dibandingin si wayasel tadi Menurut aku ya ini kayak lebih berasa Oh ada sesuatu nih di bibir gue Oh gue lagi pake lipstick Ini juga gak smudge proof Memang bukan liquid matte lipstick gitu ya Aku swatch sekali lagi ya Aku pengen nunjukin dia tuh creamy banget finishnya Dia melembabkan Mungkin karena dia lembab itu kali ya berasa gitu loh dipake di bibir Karena ada kesan lembabnya Creamy banget Kalo misalnya kalian swatch tuh langsung Uh glides on very smoothly So far ini adalah favorit aku untuk bibir merah Kalo misalnya aku cuma boleh punya satu lipstick merah Aku bakalan pilih ini sih Kalo tadi ngomongin lipstick gak ada yang transfer proof Nah ini dia Kalo kalian butuh lipstick yang bener-bener tahan banget Udah makan, udah minum, udah digosok-gosok Nah ini jawabannya Dia memang agak lebih kering dibandingkan lipstick dan lip tint yang tadi aku udah omongin Karena dia paling tahan lama Emang tujuannya itu Supaya dia tuh aman gitu loh Kita makan, minum, ngapain aja tuh dia aman seharian Jadi bukan tujuannya untuk melembabkan Warna yang aku suka ini B05 Fired Up Warnanya itu Deep Red Karena adahin coklatnya sedikit Jadi ini bukan lipstick merah yang kalo dipake Kesannya cerah dan seger ya Tapi lebih emang Deep Red Warna merah, gelap Yang misterius gitu kesannya Kalo menurut aku dipake Bener-bener bold Selanjutnya ini adalah Makeover Hydrastay Smooth Lip Whip Ini yang lebih baru ya dari Makeover Aku lebih suka ini sih Karena dia tuh lebih creamy, lebih lembab Tapi memang gak setahan lama temennya yang tadi ya Kalo ini kan tahan lama banget Kayak aku bilang dia makan, minum tuh masih aman gitu ya Kalo ini perlu di touch up sih Walaupun dia matte juga finishnya Dan ini bikin bibir keliatan lebih mulus Jadi kalo kalian bibirnya tuh ada garis-garis halus gitu ya Kelihatan ada garis-garisnya Pake ini bakal agak sedikit ngeblur gitu Itu yang aku suka Nah warna yang ini adalah Channel 8 Devoted Nah ini warnanya juga Warna Nah ini warnanya juga warm Aku antara ngomong warna sama warm Kalo menurut aku ini warnanya merah Dengan sedikit sentuhan orange batak Tapi kalo dibandingin sama yang made by Runa tadi Ini lebih merah gitu loh Kalo made by Runa itu lebih bata Lebih coklat Ini masih ada merahnya Kesan merahnya lebih dapet Cuma tetep bata Tetep ada orange bataknya gitu Ternyata masih ada satu kategori lagi Yaitu lip oil Ini adalah MAC Shot of Color Lip Oil Ini juga aku suka banget warnanya Ini juga agak bata sih menurut aku Memang ya Kalo selera tuh Biasanya warnanya gak beda-beda jauh gitu loh Tuh warnanya cantik banget Dan karena ini lip oil Aku suka banget sama finishnya Dia lembab banget di bibir Nyaman banget dipake Terus dia glossy kayak gini Tapi gak lengket Kalo ketahanan ya Memang gak tahan ya Dia gak transfer proof sama sekali Pasti akan nempel Kalo kalian minum atau makan Dan perlu di touch up Tapi Warnanya cantik banget Glossy-nya tuh bener-bener kayak kaca gitu loh Tanpa perasaan lengket atau berat Gila sih Aku suka banget Aplikatornya MAC ini agak bengkok gitu ya Jadi pas di apply Dia tuh kayak Apa ya Memeluk bibir kita banget gitu loh bentuknya Ini juga aman nih Kalo kalian gak biasa pake warna merah Gak mau yang terlalu ngejreng Tapi gak mau terlalu gelap juga Ini aman juga warnanya So ya guys That's it Itu dia Warna-warna merah kesukaan aku Kalo misalnya kalian juga Gak suka pake lipstick merah Atau jarang pake lipstick merah Tapi kalian ada nih Satu atau dua Tiga produk Yang kalian suka banget gitu loh Please comment juga di bawah Siapa tau aku belum coba Dan aku perlu coba Siapa tau aku juga bakal suka Sama rekomendasi kalian Jangan aku terus yang racunin Aku mau juga kok diracunin sama kalian Jadi ayo kita Ngobrol-ngobrol lagi Di comment section di bawah Thank you so much for watching Don't be greedy Share your knowledge with everyone And I'll see you guys on my next video Bye bye Saya rasa And I'll see you next time